Intro Part kali ini melanjutkan cerita dari Assassination Classroom Jadi cerita ini nantinya akan melanjutkan film sebelumnya Namun pada part kedua ini banyak hal yang akan terungkap Mengenai alasan dan kenapa Koro Sensei menjadi seperti ini Berikut alur cerita Assassination Classroom Live Action Part 2 Pada part 2 ini dimulai dari Koro Sensei yang sudah kembali mengajar di kelas 3E Disini diperlihatkan dia mengajari satu persatu para muridnya Yang mana dia membimbing para muridnya tentang apa yang tidak bisa mereka lakukan Selain itu Koro Sensei juga mengarahkan para murid mengenai masa depan mereka Dengan keadanya seperti itu Koro Sensei sudah terlihat seperti seorang guru yang bijaksana Beberapa saat kemudian Karasuma sebagai wali kelas 3E Mengumumkan sesuatu mengenai festival yang diadakan di sekolah kuno Gigaoka Saat itu kita juga diperlihatkan Itona yang telah belajar bersama Jadi saat ini dia sudah berubah dibandingkan dengan sebelumnya Kembali ke Karasuma Dimana Karasuma meminta kelas 3E untuk membunuh Koro Sensei saat festival tersebut dimulai Kenapa seperti itu? Karena saat festival berlangsung Koro Sensei pasti akan kebingungan Saat para muridnya menyerangnya Jadi festival tersebut membuat celah yang besar bagi para murid Untuk membunuh Koro Sensei Departemen Pertahanan telah mengirim seorang penembak Jitu Untuk membunuh Koro Sensei Dengan adanya hal tersebut Karasuma menjelaskan lagi Jika ingin membunuh Koro Sensei Maka para murid harus mendalui penembak Jitu tersebut Dengan kabar tersebut Para murid bergegas dan menyiapkan pentas festival Sekaligus membuat cara agar Koro Sensei terbunuh dalam festival tersebut Setelah beberapa lama akhirnya festival sekolah telah dimulai Kejadian lucu maupun hal yang menarik Akan terlihat dalam festival tersebut Para murid juga turut serta dalam festival tersebut Sambil mencoba untuk membunuh Koro Sensei Tanpa diketahui oleh siswa lainnya Pada peristiwa tersebut Penembak Jitu itu juga berada di sana Untuk membunuh Koro Sensei Namun tidak berhasil Meskipun ia adalah seorang penembak Jitu yang elit Malahan dia tertangkap basah oleh Koro Sensei Akan tetapi Koro Sensei tidak membunuhnya Lantaran Koro Sensei sudah tidak mau membunuh manusia lagi Setelah festival tersebut berakhir Ada kejadian yang tak terduga lainnya Yakni salah satu muridnya yaitu Kayano Ternyata memiliki tentakel yang sama Seperti Itona dan Koro Sensei Disini Kayano berhasil menjebak Koro Sensei Dan menyulitkannya Kayano juga memungkapkan identitas sebenarnya Bahwa nama itu adalah nama palsu Dia juga menjelaskan bahwa dia adalah adik dari Yukimura Aguri Mendengar hal tersebut Koro Sensei sangat kaget Ditambah bahwa Kayano adalah adik perempuan dari Aguri Bersama itu pula para siswa lain yang melihatnya sangat kaget Bahwa Koro Sensei pernah membunuh seseorang Saat itu Koro Sensei tidak mau menceritakannya Namun ia akan menceritakan masa lalunya Di saat Kayano kembali lagi ke kelas Di tempat lain diperlihatkan Kayano yang sedang merenung Dan mengingat kematian kakaknya yang tewas di bangkuan Koro Sensei Karena hal tersebut Ia ingin membalaskan dedamnya Selain itu juga Dia menyutikkan sebuah serum pada dirinya Serum itu berfungsi untuk mendapatkan kekuatan yang sama Seperti Koro Sensei Setelah mendapatkan kekuatan tersebut Ia mencoba masuk ke dalam kelas SMP Kunugi Gaoka Dengan tujuan dia bisa membunuh Koro Sensei Kembali ke cerita Setelah kejadian itu Koro Sensei mencoba mengajak Kayano Untuk kembali ke kelasnya Namun sayangnya dia menolak Dan terjadilah pertarungan yang disaksikan oleh para teman-temannya Pertempuran tersebut cukup sengit Karena Kayano bisa mengeluarkan api dari tentakelnya Bukan hanya itu saja Dia juga berhasil menyudutkan Koro Sensei saat itu Nagisa mencoba untuk menghentikan Kayano Sampai akhirnya Nagisa berhasil menghentikan Kayano Lewat ciuman dari Nagisa Di saat Kayano mulai lengah Koro Sensei memanfaatkan hal tersebut Untuk menarik keluar tentakel dari Kayano Setelah kejadian itu berakhir Koro Sensei meminta muridnya termasuk Kayano Mendengarkan masa lalunya Saat sebelum menjadi monster Koro Sensei adalah pembunuh bayaran Yang sangat disegani Sampai-sampai Ia disebut sebagai Shinegami Yang berarti Dewa Kematian Selain itu Ia tidak memiliki perasaan Maupun keluarga Ia juga menjadi pembunuh bayaran Untuk bertahan hidup Suatu hari Tiba-tiba Dia dibawa ke suatu tempat Ternyata Dia dijadikan sebuah objek percobaan Oleh ilmuwan yang bernama Yanagi Sawa Ilmuwan tersebut memilihnya Karena Koro Sensei adalah Orang yang sangat mintar Dan sangat mematikan Ternyata Uji coba tersebut Untuk membuat Senjata dari manusia Di saat Uji coba Yanagi Sawa meminta Tunangannya yang bernama Yukimura Untuk memonitoring Koro Sensei Dan tepat saat itulah Awal pertemuan Antara Yukimura Dan Koro Sensei Penelitian tersebut Sangatlah lama Pada saat itu Yukimura Memberitahu Koro Sensei Mengenai dirinya Yang menjadi guru Dan masalah tentang Tunangannya tersebut Setiap harinya Yukimura selalu Berbicara kepada Koro Sensei Terutama Menjelaskan Tentang dirinya Yang tidak pecus Mengurus para muridnya Suatu hari Uji coba tersebut Menunjukkan hasil Koro Sensei Bisa menggerakkan tubuhnya Seperti yang dia inginkan Di sini Kita juga diperlihatkan Hal yang sangat menarik Dimana Yukimura Sangat mengagumi Koro Sensei Koro Sensei Yang bisa membuatnya senang Selain itu Yukimura juga mengatakan bahwa Tentakelnya cocok Dengan keperibadiannya Ditambah lagi Tentakel tersebut Akan bertambah stabil Saat pengguna Memiliki perasaan yang jujur Beberapa hari kemudian Kabar buruk pun terjadi Ternyata Bulan bukan hancur Karena ulas Koro Sensei Melainkan Karena uji coba Dari ilmuwan tersebut Dimana mereka Menaruh tikus Di bulan Dan setelah Satu tahun Dibiarkan Uji coba tersebut Secara tak terduga Bulan pun hancur Akibat Tikus tersebut Dengan kegagalan itu Yanagisawa Berusaha Untuk membunuh Koro Sensei Setelah mengetahui Hal tersebut Koro Sensei pun Tidak membiarkan dirinya Mati sia-sia Kemudian Ia ingin mencoba Kekuatan barunya Itu sebelum mati Namun Sayangnya Saat keluar dari tempat tersebut Gedung itu pun hancur Dan korban Dari kejadian tersebut Adalah Yuki Mura Dalam keadaan tersebut Koro Sensei Tidak bisa berbuat Apa-apa Koro Sensei Tidak memiliki Pengetahuan Tentang ilmu medis Sebelum kematian Yuki Mura Koro Sensei Memutuskan untuk Meneruskan jalan dari Yuki Mura Yaitu Dengan menjadi guru Dari kelas 3E Itulah kenapa Dirinya bisa menjadi Seperti ini Mendengarkan cerita Masa lalu Koro Sensei Membuat semua murid Terdiam Akibat peristiwa tersebut Kayano akhirnya Kembali ke kelas Setelah kejadian itu Para murid Merenungkan diri mereka Masing-masing Lanjut ke cerita Kelas 3E Pun terpecah Menjadi dua kubu Kubu pertama Di pimpin oleh Nagisa Sementara Kubu kedua Di pimpin oleh Karma Kenapa seperti itu Karena mereka Berbeda sudut pandang Untuk menentukan Membunuh Atau menyelamatkan Koro Sensei Dimana Nagisa Memilih untuk Tidak membunuh Koro Sensei Sedangkan Karma Ingin membunuhnya Lantaran Ia ingin Koro bangga Menjadi seorang guru Dan siapa yang menang Argumennya lah Yang akan dipakai Beberapa waktu kemudian Pertarungan pun terjadi Pertarungan tersebut Sangatlah dramatis Ditambah teman-temannya Menyaksikan pertarungan tersebut Sampai akhirnya Karma mengalah Karena Ia melihat Tekad kuat Dari mata Nagisa Maka seluruh kelas pun Memutuskan Untuk menyelamatkan Koro Sensei Sehingga cerita Nagisa dan teman-temannya Membuat sebuah obat Untuk menyelamatkan Koro Sensei Dan secara kebetulan Pula Mereka juga menemukan Sebuah data Yang bisa membuat Obat tersebut Dan setelah beberapa lama Akhirnya mereka Berhasil menyelesaikan Obat tersebut Di kemudian hari Pemerintah mulai bertindak Untuk membunuh Koro Sensei Dimana Pemerintah pun Menyiapkan Senjata laser Untuk membunuh Koro Sensei Mereka juga Membuat sebuah Penghalang Agar murid Tidak bisa Masuk ke tempat tersebut Selain itu Departemen Pertahanan Juga mengungkap Semua siswa Yang ingin Masuk ke tempat tersebut Bahkan Karasuma Tidak bisa Membiarkan Para siswa Masuk ke Wilayah sekolah Lantaran Ia tidak ingin Para siswa terluka Akan tetapi Nagisa dan teman-temannya Tidak menyerah Setelah mereka Memasuki sekolah Mereka Ditunggu oleh Karasuma Namun disini Karasuma Tidak menghentikannya Malah Ia mendukungnya Jadi dengan dukungan Dari Karasuma Membuat Kelas tersebut Menjadi bersemangat Untuk Menyelamatkan Koro Sensei Para murid Dibantu oleh Irena Dimana Irena Membuat keputusan Yang sangat besar Dia mengkhianati Departemen Untuk membantu Para siswa Selanjutnya Dibendatkan Para murid Kelas 3E Mengacau Di sana Dimana Para murid Mempraktekan Apa yang sudah Mereka pelajari Di dalam kelas Setelah beberapa lama Akhirnya Mereka bisa bertemu Dengan Koro Sensei Pertemuan tersebut Sangat mengharukan Lantaran Koro Sensei Tidak menyangka Bahwa murid-muridnya Mau menyelamatkannya Pada saat yang sama pula Mereka memberikan Obat Untuk Menyebukan Koro Sensei Namun Ternyata Obat itu Tidak membuat Koro Sensei Sembuh Saat itu Yanagisawa Datang Dan menjelaskan Kenapa Obat tersebut Tidak bekerja Disini Diperlihatkan Yanagisawa Telah berbeda Dimana Dia menyuntikkan serum Untuk menumbukan Tentacle Namun Dirinya Berbeda Dari yang lainnya Dimana Ia berkali-kali Menyuntikkan serum Tersebut Sampai-sampai Membuat dirinya Berubah menjadi Monster Yang sangat mengerikan Disini juga terungkap Bahwa Yanagisawa Sebelumnya adalah Orang berjumpa putih Yang bersama Itona Dan setelah Berubah menjadi Monster Dia langsung Menghajar Koro Sensei Disini Yanagisawa Tidak berpihak Kepada departemen Melainkan Ini adalah Ego nya sendiri Di hadapan Yanagisawa Koro Sensei Tidak bisa berbuat Apa-apa Lantaran Yanagisawa Lebih kuat darinya Kayano 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 mencoba Untuk menyelamatkan Koro Sensei Namun Nasib berkata lain Dimana Yanagisawa Tidak segan Melukai Kayano Dengan Kejadian tersebut Membuat Koro Sensei Menjadi marah Secara tiba-tiba Koro Sensei Mengeluarkan Kuatan penuh Untuk membunuh Yanagisawa Setelah kejadian itu Koro Sensei Menyelamatkan Nyawa Kayano Dengan teknik Operasi Yang ia pelajari Kali ini Ia terlihat Sangat serius Karena Ia tidak ingin Kehilangan Seorang lagi Apalagi Kayano Adalah Adik dari Yukimura Aguri Setelah Menyelamatkan Muridnya Koro Sensei Pun melemah Saat itu Dia meminta Para muridnya Untuk Membunuhnya Namun Kemudian Diperlihatkan Kesedihan Para murid Di saat Akan Membunuh Koro Sensei Dan Yang paling Menyedihkan Saat Nagisa Mengucapkan Selamat tinggal Pada Koro Sensei Beberapa Tahun Kemudian Dimana Kelas 3E Telah lulus Dan Menjalani Kehidupan Mereka Masing-masing Film ini Diakhiri Saat Nagisa Sudah menjadi Guru Sekolah Yang Murid-muridnya Kebanyakan Bermasalah Jadi Dia memutuskan Untuk menjadi Guru Karena Dia ingin Menjadi Seperti Koro Sensei Tamat Koro Sensei